Calon anggota legislatif atau caleg Perindo Bangka Blitung menggelar kegiatan syukuran peresmian posko terpadu pemenangan caleg DPR RI dan DPRD Kota Pangkal Pinang pada Sabtu sore. Posko pemenangan itu nantinya difungsikan sebagai tempat menjemput aspirasi masyarakat untuk disampaikan kepada pihak-pihak terkait yang bertanggung jawab. Syukuran ini digelar dalam rangka peresmian rumah terpadu posko pemenangan caleg DPR RI Herman Topong dan caleg DPRD Kota Pangkal Pinang Ahmad Rama Efrizal dari Partai Perindo Bangka Blitung. Dirismikan langsung oleh Ketua DPW Perindo Bangka Blitung Herman Topong, posko yang berlamat di Jalan Mayor Bosni Rahmat RT 03 RW 01 Kelurahan RKelapa 7, Kecamatan Gerunggang Kota Pangkal Pinang dibuka 24 jam untuk menanggapi apapun yang menjadi keluhan di masyarakat. Yang kemudian disampaikan kepada mereka yang kompeten untuk menyelesaikan persoalan tersebut. Kegiatan ini juga turut dihadiri sejumlah caleg dari Partai Perindo dan disambut baik warga setempat. Caleg DPRD Kota Pangkal Pinang Ahmad Rama Efrizal berharap berdirinya posko ini memberikan dampak positif bagi masyarakat. Alhamdulillah, Rama ingin menjadikan tempat ini sebagai epicentrum dari perjuangan dan pergerakan Rama untuk menghimpun dan menjemput aspirasi daripada masyarakat. Rama ingin memperjuangkan hak-hak masyarakat, Rama benar-benar ingin menghadirkan solusi untuk masyarakat. Karena kita rindu hadirnya dan lahirnya pemimpin yang memang benar-benar memperjuangkan masyarakat. Bukan pemimpin yang hanya berpikir masalah harta dan tahta. Hari ini ada launching posko ya, posko pemenangan di daerah Perluan Pinang. Tujuan posko ini supaya ada aspirasi masyarakat bisa sampai di sini. Dan ini dapat suatu masukan bagi kami bagaimana memperjuangkan aspirasi masyarakat tersebut. Jelang pemilu serentak pada tanggal 17 April 2019 mendatang, dukungan terhadap caleg dari Partai Perindo di Bangka Blitung terus mengalir. Terbukti ratusan masyarakat selalu hadir di setiap kegiatan Partai Perindo. Dari Pangkal Pindang, Pangkal Blitung, Haryanto Ainews melaporkan.